Gimana Mbak secara pembentukan ini supaya jadi enak kayak gini Mbak? Ini cangkokan, jadi saing simbur sebelum dicangkok sebaiknya diteguk kayak gini. Jadi dikawat, dibentuk, setelah dibentuk baru dicangkok sini, setelah dicangkok baru dibikin pembesaran ini, ini tadinya juga sama sebesar ini, saya teguk dulu dibentuk alurnya, alur bonsainya, seperti itu sama, baru nanti dicangkok. Nah setelah cangkok baru pembesaran, ini kan tekongan-tekongan yang ekstrim, kalau diteguk dari yang besar itu agak sulit. Jadi ranting misalnya yang masih kecil ya? Ya yang ranting kecil itu paling lebih mudah dibentuk. Paling nggak lentur ya Mbak? Ya, lebih mudah dibentuk ekstrim begini supaya nanti begitu permanen, diperbesar itu makin besar makin indah. Nah kalau yang gaya begini ya kita bentuk dulu cabang yang lain dibuang, disisain cabang-cabang yang dipakai untuk ala bonsai, baru dicangkok. Setelah dicangkok, diperbesar ya kayak gini, jadi ini tinggal di-bruning aja kalau udah di-bruning, nanti ini rapat, daunnya rapat, udah berbentuk. Makin besar bonggolnya sambil bikin rimbun ranting, batang akan makin-makin besar. Jadi seimbang dengan pembesaran cabang dan rantingnya. Tidak melebar tapi rimbun. Itu yang diharapkan sama itu bonsai. Nah ini bahannya udah bentuknya udah enak nih Bagaimana awal pembentukan? Nah seperti ini misalkan sama, ini prinsipnya. Ini tadinya sekelingking, sebesar kelingking ini saya teguk sampai ekstrim begini untuk mendapatkan gaya casket. Cuma saya agak terlambat memotong ini, yang subur ini. Sehingga berpengaruh pada ujung-ujung ini. Seharusnya ini yang diutamakan. Ini harusnya udah dipotong mulai kecil. Jadi mulai cabang kecil itu sini agak ramping. Ini yang harusnya rimbun. Jadi nutrisnya kalang mayang pun sebaru gitu ya? Iya betul. Karena pada saat tekuk itu yang hitam-hitam itu menandakan bahwa ini bekas patah. Jadi dibalut biar gak kering gitu Pak? Iya, dibalut supaya gak ada penguapan. Pada saat ditekuk patah itu kita harus balut dengan ini kebetulan yang paling simpel. Isolasi listrik itu hitam, gak kembus cahaya dan lengket. Jadi dia bisa nutup luka batang tanpa ada udara masuk. Jadi selain kedap jadi gampang didapat itu ya? Iya betul. Itu murah meriah kalau ini. Muriah tapi efektif. Untuk budidaya paling cocok yang murah meriah. Nah ini Mbak, anting putri mikro ini udah enak banget. Ini gimana Mbak? Ini root exposed. Jadi sebetulnya ini akar. Akar dari anting putri yang biasa. Kan liukannya agak ekstrim. Jadi ada jendolan yang mendekati batang. Nah ini saya tempel dengan anting putri mikro. Jadi ini tempelan nih. Grafting. Untuk mendapatkan ujung yang capang yang eksotik. Daunnya kecil, rimbun dan bunganya lebih lebat dibanding sama anting putri biasa. Karena anting putri biasa kan ya satu tangkai aja bunganya sangat banyak. Betul. Ini kalau ngebrum cakep banget. Pada saat ini berbunga, ini semua tertutup oleh bunganya. Jadi daun zaman batang itu gak kelihatan. Dia akan kelihatan semua bunga dan harum. Sangat harum ini ya bunganya. Ini hanya contoh cara menyiasati pohon bahwa pohon yang pucuknya eksotik digabung dengan perakaran yang kuat, yang tahan. Jadi kalau perakaran orisinalnya ini, yang mikro ini kurang kuat ya? Oh mudah itu mudah. Jadi kalau untuk akar, dia lebih kuat ya nganting putri biasa jenis yang daun besar ini ya mbak Ebu. Oh iya, terima kasih mbak Ebu. Nah ini kan aslinya nih. Ya aslinya ini nanti. Ya jadi nanti kalau pada saat dipot, nanti ini harus dibersihkan sampai mata-mata tunasnya bersih. Supaya gak muncul lagi ini. Karena kalau muncul ini kurang nyaman di biasa. Terima kasih mbak Ebu ya. Ya, ilmuannya sangat bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang pemula bisa mencontoh kreasi dari mbak Manto ini. Terima kasih mbak Ebu.